Intro Rencang undang-undang metropolitan ini sebenarnya intinya adalah menyelaraskan ya Menyelaraskan koordinasi antar Jakarta misalnya sebagai contoh ya Sebenarnya ini gak spesifik Jakarta ya tapi kota-kota metropolitan lainnya misalnya bergurubah ya Indonesia punya banyak kota metropolitan mungkin Surabaya sebentar lagi dia udah termasuk metropolitan Medan dan lain-lain Tapi kalau misalnya kita mau kasih contoh yang lebih muda misalnya Jakarta gitu ya Ya supaya misalnya Jakarta sebagai kota inti dari kawasan metropolitan itu kemudian Tidak berjalan sendirian tapi kan perlu ada bantuan, perlu ada koordinasi ke Bekasi, ke Depok dan lain sebagainya Sama seperti persoalan banjir yang juga melibatkan banyak daerah tidak hanya Jakarta saja Bagaimana sebenarnya kota itu membesar bahkan bisa mengalami yang kita sebut obesitas ya Ketika dia sudah melampaui daya tampungnya atau ambang batasnya Nah itulah kemudian mulai dari situ banyak sekali persoalan yang muncul Jadi kalau dianalogikan dengan tubuh manusia ketika sudah melewati batas ambang kolesterol, asam urat Pasti masalah itu manusia kan Nah sama dengan kota pasti akan mengalami masalah ketika dia melalui ambang batasnya Nah itulah pentingnya kita perlu pengaturan terhadap itu Karena kalau semua dibiarkan membesar, semua dibiarkan bergabung Maka akan ada elemen-elemen dari sistem kemasyarakatan yang akan terabaikan Kota itu selalu menjadi referensi untuk perilaku Namun yang ada di kota ini perilakunya perilaku yang aneh Misalnya narkotika, seks bebas, tawuran, konsumerisme, korupsi, intoleransi bahkan terjadinya di kota besar Padahal kota besar itu heterogen seharusnya dia paling toleran Tapi malah intoleransi menaik di kota-kota besar saat ini Itu bagi saya salah gitu ya Dan saya ingin membalik polanya gitu Karena apa yang nilai yang dibawa di dalam kota besar terutama metropolitan Akan merasuk ke nilai-nilai kota gitu ya Bagaimana kalau ada sebuah dibentuk di dalam kota Atau saya menyebutnya lebih real lagi Melihat konteks peraturan yang ada di Indonesia Ada kemungkinan, mungkin diusulkanlah sebuah badan baru setingkat menteri Atau katakanlah mungkin unit kerja yang ada berada di bawah langsung oleh presiden Jadi unit kerja presiden yang khusus menangani metropolitan ini Jadi peraturannya lebih cepat, lebih ringkas Misalkan dibuat perpu atau badan Terakhir kan presiden juga buat badan penanaman ideologi Pancasila Kenapa enggak dibuat badan metropolitan? Itu lebih cepat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya